Intro Halo semua kami dari Ganara Art Hari ini kami ingin mengajak kalian Untuk membuat permainan puzzle Dengan gambar nasi liwet Menggunakan kertas karton Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan Kertas karton berukuran 20 x 20 cm Pensil Spidol Penghapus Gunting Penggaris Dan krayon Nasi liwet merupakan makanan hasolo Dan merupakan kuliner asli dari Daerah Baki Kabupaten Sukoharjo Nasi liwet adalah Nasi gurih yang dimasak dengan Menggunakan santan Yang disajikan dengan Sayur labu siam Ayam Telur Tahu Ataupun tempe Jadi pertama-tama kita akan menggambar Skeksa nasi liwetnya Di atas karton Seperti ini Nah Teman-teman Dapat menghentikan videonya Dan mulai menggambar Skeksanya Setelah skeksanya jadi Sekarang kita akan Mewarnai skeksanya Menggunakan krayon Kita warnai Bagian latarnya terlebih dahulu Yaitu Kita akan mewarnai Daun pisangnya Jika teman-teman Tidak memiliki krayon Di rumah Teman-teman dapat Menggunakan pensil warna Maupun cat akril Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah selesai diwarnai Kita akan memberikan Outline di bagian luar Daun pisangnya Dengan menggunakan Warna hijau yang lebih gelap Terima kasih telah menonton 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 Nah setelah daun pisangnya selesai Kita dapat mewarnai Bagian dalam Nasi liwutnya Yaitu Lauk pauk Terima kasih telah menonton 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 Detail bawang goreng Di tengah nasi liwetnya Setelah selesai diwarnai Nasi liwetnya seperti ini Setelah diwarnai Sekarang gambar nasi liwetnya Sudah jadi Lalu kita akan buat Pola puzzle-nya Di belakang kertas kartonnya Nah kita akan Membuat pola puzzle-nya Dengan membagi Kertas kartonnya menjadi 25 kotak Yang berukuran 4x4 cm Teman-teman dapat membuat Garis tipis Dengan menggunakan pensil terlebih dahulu Nah Teman-teman dapat Kembali menghentikan videonya Untuk membuat Pola puzzle Seperti ini terlebih dahulu Setelah itu Teman-teman dapat Menebalkan garis-garisnya Dengan menggunakan spidol Agar garisnya Lebih jelas Sekarang Kita mulai Gunting puzzle-nya Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman dapat menggunting seluruh bagian puzzle-nya hingga selesai kemudian bisa kita mainkan di rumah jadi selamat mencoba teman-teman